Intro Terikandi Voli Indonesia, Pegawati Hangesri Pertiwi Masih menjadi perbincangan hangat pecinta Voli di Korea Selatan dan juga Indonesia Bagaimana tidak, pemain asal Jember Jawa Timur itu tampil luar biasa dengan kemampuan smash mematikan Bahkan beberapa pemain Korea telah menjadi korban smash petir dari Megatron Dan berikut deretan pemain yang jadi korban smash petir dari Megawati Megawati Hangesri Pertiwi, salah satu anggota tim Red Spark tengah menjadi perbincangan Karena aksi headshot yang kerap diterima pemain lawan Nyatanya bukan satu orang yang menjadi korban smash petir Megawati Siapa saja pemain Korea yang jadi korban smash petir Megawati? Salah satu pemain terkenal di Korea, Lidah Yeon juga tak luput merasakan langsung kerasnya smash petir dari tangan Megawati Yang terbaru adalah Han Soo Jin, pemain GS Jaltex Atlet asal Jember tersebut menjadi pilar kokoh bagi tim Daejeon Red Spark dalam Liga Voli Korea Ada pun smash yang berhasil membuat beberapa lawannya tumbang itu diberi julukan smash petir karena saking kerasnya Terbaru lanjutan Liga Voli Korea di Jungmo, Gymnasium Daejeon Mega kembali membuat lawannya tumbang dengan smash petir miliknya Smash keras Megawati dari bagian belakang berhasil menembus pertahanan dan bola tepat mengarah kepada libero GS Jaltex Han Soo Jin Kedua pemain GS Jaltex melakukan blok, smash itu berhasil membuat Han Soo Jin terkapar sekitar 10 detik Han Soo Jin tampak tertawa malu saat kembali berdiri usai terkena headshot dari Megawati Sementara itu, smash petir oleh Megawati terhadap pemain asal Korea sudah sering terjadi saat mereka sedang bertanding Seperti deretan pemain Korea yang pernah menjadi korban berikut ini Tokoku Reina Korban pertama keganasan Megawati di Liga Voli Korea adalah Otset Heater Red Spider yang berasal dari Jepang Tokoku Reina Pemain dengan gaya rambut yang cukup nyentrik itu terkena smash cukup keras dari Megatron Bahkan saking kerasnya, pemain bernomar punggung 17 itu sampai sempoyongan Giselle Silva Giselle Silva merupakan pevoli yang disebut sebagai ratus pek Liga Voli Korea yang sekaligus pemain GS Jaltex Pada putaran kedua antara Red Spark dengan GS Jaltex, smash petir Megawati gagal di blok dengan sempurna Sehingga mengenai bagian wajah hingga dada Silva Sehingga membuatnya harus beristirahat di bangku cadangan Dalam lagu itu sendiri, tim Megawati berhasil menang dengan skor 3-0 Dan setelah pertandingan berlangsung, Megawati langsung menghampiri Giselle Silva untuk meminta maaf Big respect Lidah Yon Pevoli Putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi diketahui mempunyai kemampuan smash keras Tak jarang smashnya tersebut selain berhasil menjadi poin untuk timnya Juga memakan korban pemain lawan Dan salah satu korban keganasan Megawati adalah Ratu Voli Korea Lidah Yon Ketir itu terjadi ketika Red Spark melawan Hyundai Hill State pada Sabtu 16 Desember 2023 Saat itu Red Spark sedang unggul 10-3 dan Lidah Yon melakukan servis Servis pemain timnas Korea Selatan itu berhasil di-resive dengan baik oleh pemain Red Spark dan berbalik menjadi serangan Peluang tersebut tidak disiasakan oleh Megawati untuk melepaskan smash keras Lidah Yon yang sudah bersiap gagal menerima smash petir Megawati Karena mengarah tepat ke wajahnya Pevoli 22 tahun itu pun sampai terjatuh ke belakang Han Sujin Korban terbaru smash petir Megawati yaitu Han Sujin Hal ini terjadi pada set kedua saat kedudukan Red Spark unggul 14-11 Meski sebelumnya dua pemain GS Chaltec sudah melompat untuk menghalau pukulan keras Mega Namun bola berhasil melewati pertahanan lawan dan menghantam wajah Han Sujin yang berada di belakang Han Sujin seketika terjungkal dan terkapar di lapangan Kemudian disusul oleh tim medis untuk memastikan kondisinya Lama kemudian Han Sujin yang terkapar mengompres pipinya dan kembali menuju lapangan Usai merasa dirinya sudah lebih baik Itulah daratan pemain Korea yang kena smash petir Megawati hangis di Pertiwi Yang korbannya sampai terpental hingga ditarik untuk mendapat perawatan Ya jadi itulah deretan korban Megawati hangis di Pertiwi di Liga Foli Korea Kita doakan saja semoga Megawati terus tampil gemilang dan selalu membawa haru nama Indonesia di kancah internasional Terima kasih telah menonton!